Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel SDT Mabel channel referensi bagi para tukang ya kali ini kita akan nyobain ya sebuah board codeless 12V set dari HNL ya untuk tipenya sendiri adalah HL312 untuk harganya sendiri ini di official store nya itu saya cek di harga 400 ribu ya ya kalau teman-teman bisa cari di lapak lain itu biasanya bisa lebih murah nah untuk link nya nanti saya sertakan aja di deskripsi nah di harga segitu kira-kira apakah brand lokal ini masih mampu bersaing di tengah gempuran brand-brand global ya seperti Dong Cheng, DCK, DCA nah itu bisa saya katakan harganya udah mirip-mirip dan ya nanti itu kembali lagi ke teman-teman sekarang fokus kita ngebahas brand dari HL ini kira-kira apa minusnya seperti apa kelebihannya dan worth it atau enggak ya langsung aja kita unboxing ya untuk packaging nya kita mendapatkan cover seperti ini ya ada keterangan-keterangan di dus nya nah disini ada tulisan cordless drill box set HL312 2 baterai jadi dia ada juga yang 1 baterai ya dan ya disini untuk spesifikasinya torsi di 22nm torsi set 18 plus 1 no load speed di 1350 maksimal baterai 1500 mAh x 2 pieces dan charging time nya 2 jam untuk beratnya 1,9 kg nah ini ya untuk kelengkapannya teman-teman baca sendiri aja dan disini ada keterangan mesin bor baterai set cordless drill box set HL312 2 baterai seperti ini ya ini ya untuk unitnya oke bagian belakang kalau kita lihat ya sama persis dan langsung aja kita cekkan isinya nah seperti ini ya untuk kopernya ada embosannya HL seperti ini dan ya untuk penguncinya dia unik ya di bagian samping sini biasa di atas kita langsung cek aja nah seperti biasa disini ada keterangan-keterangan kartu garansi ya kartu garansi seperti ini ada ini berburu garansi hadiah ini gak tau entah apa kita ketepikan dulu dan ini ada ya buku petunjuk penggunaan dan ya disini bisa kita lihat ya ada kelengkapan-kelengkapannya nah untuk kelengkapan-kelengkapan bor unit seperti ini ya udah paham lah ya ya kualitasnya ya bisa dikatakan ya sekedar ada aja gitu jadi kalau kita perhatikan disini ada beberapa kelengkapan yang dimana ini dia ada tiga pieces mata bor kayu dan ada dua pieces mata bor besi dan oh mata bor besinya ada tiga juga ya dan disini ada beberapa bit obeng 1,2,3,4,5,6 dan ada kunci soknya seperti ini dan ini ada soketnya dan ada sub-extension ya seperti itu nah selanjutnya disini ada ya sayangnya kita masih dapat yang wall charger ya seperti ini menteng ini ya kita ketepikan dan selanjutnya disini ada satu baterai satu lagi terpasang di unitnya nah untuk baterainya sendiri disini keterangannya mesin HL baterai 12V 10mm 1,5Ah ya seperti ini ya baterainya masih umum dan selanjutnya disini ada unitnya oke untuk box ini saya ketepikan aja dulu oke langsung kita lihat nah unitnya seperti ini ya untuk bentuknya ini umum ini model Makita yang zaman dulu ya dia seperti ini untuk bentuknya dan ya kalau kita perhatikan dari spesifikasi nah untuk speknya disini bisa kita lihat ada mesin HL brandnya itu bukan brand ya brandnya dia HL ya cordless drill box set HL 312 2 baterai dan kita perhatikan disitu torsi di 22nm dan RPMnya dia di 1350 dan baterainya dia di 1500mAh 12V dan ya serial number dan K3L ya seperti itu aja nah selanjutnya kita bahas untuk fitur-fiturnya nah untuk caknya disini agak aneh ya saya bilang ya sebenarnya dia itu bisa menggunakan cak satu tangan karena dia itu kalau diputer asnya gak ikut muter tapi disini HL malah memberikan yang caknya itu yang penguncian dua tangan seperti ini jadi ya bisa dipakai dua tangan bisa juga menggunakan satu tangan dan selanjutnya disini ada ya pemilihan torsi dan dia hanya ada dua mode ya dia gak ada impactnya jadi jangan dicoba-coba ke beton kecuali bata ringan ya nah kalau untuk ke sekelas tembok bata bata merah itu jangan coba-coba ya jadi dia ada mode scrub dan drilling biasa dan selanjutnya disini ada untuk perpindahan gearnya atau gear selectornya gear 1, gear 2 dan disini ada trigger ada LED lampnya dan forward and reverse ya seperti itu aja jadi dia gak ada indikator baterainya ya sayang sekali biasanya dia ada disini nah selanjutnya kita bahas untuk build quality-nya ya kita lihat di bagian capnya dan ya untuk asnya sendiri ini dia sedikit agak goyang tapi ya yang namanya board cordless itu wajar ya dan selanjutnya untuk mode-modenya ini bahannya dari plastik dan untuk body-body-nya sendiri ya ini bisa dikatakan ya gak begitu solid tapi udah wajar ya di kelasnya nah kalau kita perhatikan ini ada rubber gripnya dari karet seperti ini dan ya untuk penempelannya sendiri atau plastik-plastiknya ini gak begitu rapi masih ada sedikit tajam-tajam gitu ya tapi overall di harganya ya menurut saya sih ya oke lah nah sekarang kita uji untuk spesifikasinya ya terutama RPM-nya apakah udah real dengan spek yang tertera atau belum kita mulai dari gear 1 ya ya speed rendah bisa di 40-an kita coba maksimalkan di gear 1-nya 384 ya kita cobain untuk gear 2-nya maksimal bisa berapa 1386 ya kalau kita perhatikan di bagian speknya ya ini udah tergolong real ya di 1350 RPM ya oke lah kalau gitu langsung aja ya kita cobain kita tes seperti apa performanya feels-nya seperti apa ada kendala atau tidak oke langsung aja kita cobain oke pertama kita cobain untuk skrup-skrup ringan ya ini kita pakai gear 1 dan torsi 1 nah harusnya ini bisa untuk skrup-skrup ringan karena torsinya lembut dan ini kita coba ke kayu solid kita coba tes nah segitu ya torsi 1-nya lembut artinya kita harus tambah di 8 nah seperti itu karena ini kayu solid ya jadi dia butuh torsi yang lebih besar kalau untuk plywood itu mungkin bisa di 5 atau 6 oke oke untuk skrup saya rasa gak ada masalah skrup-skrup ringan sekarang kita cobain performanya dengan menggunakan mata bor kipas nah ini mata bor kipas 14 mili kita coba gear 2 dan mode-nya kita ganti ke mode drilling oke kita cobain ya 1-2 gak sanggup ya ya kita coba lubang yang baru ya gak sanggup ya untuk 12 pol ya saya rasa sih 14 mili gak sanggup wajar sih ya nah karena tadi 14 gak sanggup kita coba 12 ya kira-kira sanggup atau enggak kita coba tes ya 12 sanggup ya 12 sanggup ya ya agak kewalahan juga ya 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 udahlah ya kasihan sepertinya untuk 12 mili dia masih kesusahan untuk mata bor kipas sepertinya maksimal di 10 mili aja sesuai kapasitas caknya ya untuk suhu sendiri Hai bisa dikatakan tergolong aman sih tapi kita coba tes aja nah di 49 47 44 ya untuk suhu tergolong aman ya tidak masalah ya oke itu tadi dari hasil uji cobanya kalau bicara fungsi ya menurut saya ini tuh udah bekerja dengan baik ya tadi udah kita cobain dan tidak ada masalah sama sekali masalah tenaga ya dia udah setara ada borbor cordless 12 pol brand-brand generik kebanyakan ya ya jangan diadu dengan yang brand premium tentunya 12 pol walaupun sama-sama 12 pol jelas beda ya jadi ini tuh lebih cocok peruntukannya untuk kerja-kerja ringan aja bukan untuk kerja-kerja berat nah sekarang masalah worth it atau enggak ya di harganya ya bisa saya katakan sekarang ini ya udah tergolong agak kurang worth it ya di harga 400 ribu kita mendapatkan yang seperti ini karena kita tahu sekarang ya di pasaran udah banyak bermunculan brand-brand global itu ya kita tinggal nambah dikit kalau saya bandingkan aja dengan dong ceng dcjz 1202i itu yang udah impact ya itu harganya aja sekitar 425 kalau nggak salah saya nanti saya sertakan juga linknya di bawah kalau dapet ya jadi ya bisa saya katakan dengan nambah dikit kita udah mendapatkan brand global dan untuk baterainya kita udah mendapatkan yang 2 ah lagi ya jelas ya untuk kualitas baterai brand global dengan brand lokal tentunya ya kualitasnya juga beda tambah lagi dia udah ada impactnya ini belum ada impactnya nah keunggulannya satu aja ini dia itu punya kelengkapan ya yang menurut saya ini kelengkapannya udah lumayan komplit tapi sayangnya kalau untuk tukang ya saya rasa ini tuh agak kurang kepake ya karena kualitasnya ini tuh kualitas rumahan aja seperti itu ya oke lah mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini ya pilih yang mana ya kembali lagi ke teman-teman silahkan aja oke mungkin segitu aja pembahasan kita di video kali ini semoga video ini bermanfaat kita kembali lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh